Intro Happy weekend Momis dan Dadis Ketemu lagi dengan saya Chef Martin Praja Di Masak-Masak It's So Easy Momis dan Dadis Gimana puasanya? Lancar kan? Saya doain supaya Momis dan Dadis Bisa bertemu dengan hari raya Dan ibadahnya semuanya lancar Di resep yang pertama nih Saya mau buat resepnya itu Yang seger-seger Kuahnya juga Menggodah lidah Cocok banget buat Momis dan Dadis Makan bareng sama keluarga Langsung aja yuk kita buat resepnya Ikan kaya pengalaman Let's start cooking Jadi saya pakai ikannya Adalah ikan patin Momis bisa ganti misalnya pakai kakap Bisa juga, pakai bandeng Bisa juga Kita akan memarinasi Dengan jeruk nipis Kita akan marinasi sekitar 10-15 menit Untuk menghilangkan baunya Dan kita akan menambahkan garam Nah Dan juga merica atau lada putih Kita aduk semuanya rata Kita campurkan dulu Sampai semua dagingnya Termarinasi Sekarang kita akan menyiapkan bahannya Di sini ada bawang putih Saya iris-iris dulu Saya pakai bawang merahnya juga sekitar Ya 7 putih Kita iris juga ya Momis Nanti kita akan cemplungin Oke Momis Jangan sampai nangis ya Saya sudah sedikit-sedikit Mengeluarkan air mata ini Aduh Oke Ini sekarang kita sisikan Momis Kita panaskan dulu minyaknya Sekarang kita akan masukkan bawangnya Kita tumis dulu Bawang putih dan bawang merahnya Lengkuasnya kita iris juga Agak besar aja Kita masukkan lengkuasnya Di sini saya ada serai Kita potong bagian yang kerasnya Kita pakai bagian yang warnanya putih Kita geprek Dan kita masukkan Oke Kita tumis lagi Ini warnanya sudah hampir berubah Tomat hijau kita akan iris Oke Kita masukkan tomat hijaunya Saya pakai cabai merah yang besar Dan juga cabai hijau Oke Lalu kita masukkan Ini biar rasanya jadinya Kuahnya pedas-pedas Asam Uh nikmat Momis Kita aduk lagi Sampai di sini Saya akan masukkan air Dan saya akan menambahkan Ikan yang tadi sudah Kita marinasi Kita masukkan ikannya Nah Biar semuanya bumbunya meresap Ke dalam ikannya Kita tambahkan airnya Airnya sampai benar-benar menutupi ikannya Momis Nah Dan untuk menambah kesegarannya nih Momis Kita pakai nanas Kita masukkan aja Dan nanas ini Momis Dan nanas ini Momis akan menghilangkan bau amis dari ikannya juga Terakhir Saya akan tambahkan Daun jeruk Lalu kita masukkan Kita tambahkan juga Di sini ada daun bawang Kita potong agak besar aja Oke Di sini saya ada daun ketumbar Oke Dan sekarang saya akan menambahkan Garam Tambahkan garam Gula Kaldu jangur Dan juga merica Kita masak Ikannya ini Selama sekitar 20 sampai setengah jam Pokoknya dengan api yang besar Lalu kita kecilkan Kalau sudah mendidih Ya Kita masak secara perlahan Sampai benar-benar ikannya matang Momis Ini sepertinya ikannya sudah mau matang Dan bisa dilihat tuh Aduh Kuahnya benar-benar menggiurkan Dan asamnya pastinya nampol Ya Sekarang kita hidangkan Wah Ini seger banget Momis Saya jamin Dedis pun bisa masak di rumah nih Ya kan Tinggal nyemplung-nyemplungin bahannya aja Jadi Tuh Kuahnya Aduh Benar-benar Menggiurkan sekali Oke Momis Sekarang sudah jadi Saya mau nambahin Perasaan jeruk nyipis lagi Biar Asamnya tuh Berasa gitu Ya Ini dia Momis Ikan kaya pengalaman Seperti pengalaman saya yang Lagi asam-asamnya Chance Ini saya tambahkan lagi daun ketumbarnya Biar makin cantik Keren Momis Nah bisa dilihat kan Ikannya ini berberkaya Saya akan pengalaman yang asam Gure dan juga Nikman Tahan Momis Sebentar lagi puasanya Ya Harus sampai pol Oke Momis Momis Setelah ini saya akan menjawab tantangan dari Momizen Challenge Hmm Challengenya seperti apa Jangan ganti channel yang mana-mana Tetap di Masak-masak It's Created Of But Terima kasih.